assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo untuk saudara kucycomania seluruh santara tentunya masih bersama saya Bang Ucup channel channel dimana akan tetap mengopas dan memperjuangkan memberikan satu informasi dan memberi pengetahuan ya pemberi tahuan dan pengetahuan disini tentang masih seputar perawatan burung cendet tentunya ya nah untuk saudara kucycomania seluruh santara banyak hal yang masih dipertanyakan dari para subscriber saya yang menanyakan tentang bagaimana sih cara untuk membuat burung ini stabil dan gacor itu tentunya jawabannya hanya dalam segi perawatan nah kali ini tentang perawatan tidak luput dari hal yang paling utama itu memilih fur yang sangat mungkin sekali tepat buat burung cendet ya Nah di sini saya akan kupas hanya ada dua jenis fur yang cocok buat cendet fur apa itu ya mungkin anda penasaran nah sebelum lanjut buat kalian untuk terlaku kucycomania seluruh santara alangkah baiknya dengan kerendahan hati anda untuk selalu menekan tombol subscribe nya terlebih dahulu di channel ini ya agar channel ini lebih besar lebih berkembang dan lebih bermanfaat di seluruh perkicauan pemula khususnya di cendetar mania ya baik untuk terlaku kucycomania banyak sekali menu yang eh kita disini dibilang menu utama ya saat memelihara bulung cendet itu harusnya selain ekstra fooding itu menu utamanya harus berani atau harus memakan fur dulu untuk sistem menggacorkan burung ini ya agar cendetnya ini stabil ya karena fur juga bisa mengganti pakan yang utama di alamnya atau di alam liarnya kan masti makan cendet ini makan serangga nanti kalau pas kita ada di dalam sangkar atau kita merawat itu hal yang utama itu adalah fur kenapa karena setiap kali kita tidak harus memberikan extra fooding extra fooding jangkrik ulat hongkong kruto ya pastinya ada penyeimbangnya yaitu menu utamanya ada nasinya yaitu adalah fur ya fur yang bagus banyak banyak sekali eh dijual di kios burung ya entah merknya itu merk-merk yang sudah mungkin banyak sekali para pemula sudah kita ketahui dan tidak bisa diragukan lagi ya tapi banyak peningkat cendet dan menurut survei dari teman-teman perkicauan cendetor di Nusantara dan saya sharing dan saya kumpulin hasil dari oret-oretan saya sendiri ternyata pemakaian fur disini banyak yang menggunakan ada dua fur disini ya yaitu fur yang saya tidak akan sebutkan merknya ya tetapi ini ada dua sisi kadar protein rendah dan protein tinggi ya kalau protein tinggi Anda bisa melihat di label atau komposisi atau kandungan-kandungan dari saat Anda membeli fur ya seperti yang sudah saya uraikan disitu dan saya kasih contoh yaitu videonya ya cek berada di kias burung saat ini ya bisa anda gunakan sesuai dengan cara memilihnya itu harus pertamanya untuk memilih fur sebenarnya tidak sembarang caranya yaitu memilihnya kita lihat dari burungnya dulu ya keadaan burung itu atau kondisi ya kondisi atau cuaca-cuaca ini ada cuaca panas dan cuaca dingin di saat cuaca panas kebanyakan orang mengsiasati burung kalau sudah kepanasan pakai lafur yang berkadar protein yaitu rendah ya kalau dingin pakai lafur protein yang kadar tinggi ya dan bisa yang kedua itu memperilaku si burung cendet susah turun birahinya kita pakai protein kadar rendah ya kalau mudah gacor ya mudah gacor sekali konslet bisa juga Anda pakai fur yang berprotein rendah ya stabil dan tidak ya saat di lomba itu untuk menyetting pakailah fur yang kadar rendah seperti kadar rendah disini banyak sekali fur yang selalu menyepah ya saya tidak akan sebutin mereknya nanti kalau anda saya sebutin mereknya bisa masuk di kolom komentar fur recommended seperti apa ya Nah juga anda harus diperhatikan cara memilihnya itu tujuannya tujuan kita atau menombakan atau kita hanya terasaan rumah kalau anda melombakan otomatis burung ini harus stabil ya harus stabil pakai lap fur protein yang rendah aja kita mainkan ef biasanya nah untuk menambah tenaga menambah birahi dan gampang sekali untuk diturunkan pakai lafur yang berprotein rendah aja kalau tujuan kita hanya di rumahan saja ngirit jangkrik ngirit ekstra fooding pakai lafur proteinnya itu yang tinggi seperti fur yang nyepahnya itu sedikit bisa anda ketahui fur yang sudah saya kasih contoh disini ada dua fur yang harus anda pilih ya sebenarnya yang cocok sekali untuk burung cendet agar burung cendet kalian itu gacor dan stabil seperti itu nah disini untuk sekedar rangkuman kalau ngerawat burung cendet disitu kalau masalah fur untuk menggacorkan harus burung cendet ini berani atau sudah makan fur baru anda melakukan setelan IF itu disesuaikan dengan kandungan dari protein si fur ini ya warna boleh coklat boleh hijau ya ataupun boleh hitam kan banyak kalau biasanya protein tinggi ini dominan kepada coklat agak tua agak menghitam ya jadi ini fur yang berprotein tinggi kalau rendah biasanya hijau atau kuning biasa tergantung kandungannya entah rumbut laut ya kalau tinggi mungkin bisa saja takarang sedang madu sama kuning telur ya itu adalah kandungan-kandungan proteinnya jadi kita bisa beda-bedakan disini jarah bagaimana untuk memilih fur yang cocok untuk cendet yaitu hanya dua itu anda bisa bedakan sesuai dengan karakter dan perilaku burung cendet anda semoga segala ulasan dan segala pengetahuan dari sini anda bisa lebih pinter anda bisa sukses merawat burung cendet kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati